Halo semuanya kembali lagi di channel ZakiPose32 Oke jadi seperti yang kita tau kalau banyak hal menarik yang dapat kita temukan di chapter kedua ini Entah itu misteri, rahasia, ataupun pesan tersirat yang ada di deadscreen dan cardboard di pabrik playtime Penasaran? Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum merebahan, merebahan aja dulu Abis itu silahkan subscribe channel ini untuk mengetahui misteri menunjukkan game horror lainnya So langsung aja check it out Oke sebelum lanjut untuk membahas beberapa makna tersirat yang ada di deadscreen dan cardboard di chapter 2 Perlu diketahui kalau informasi ini berasal langsung dari dalam game yang berarti resmi Selain itu pendapat di video kali ini bercepat asumtif dan hipotesis saja Oke kita akan langsung jahat sekarang Deadscreen Menjadi salah satu hal yang wajib ada di game poppy playtime Tidak hanya sebagai tanda game over saja Tetapi juga ada beberapa pesan di dalam yang memang diperuntukkan untuk dianalisis player Begitu juga dengan cardboard yang memiliki beberapa rahasia berupa pesan suara Yang akan kita bahas tuntas sekarang Sebelumnya kita juga sudah membahas tentang beberapa delete dan unused content yang dapat kita temukan di file chapter kedua Kalian bisa cek video ini agar selalu tahu akan misteri dari game horror yang satu ini Sudah? Ini saatnya kita membahas lebih rinci ke beberapa deadscreen dan cardboard misterius So let's go Begitu kompleks Mungkin kata ini patut disandangkan untuk game poppy playtime Jalan cerita dengan misteri di dalamnya dibuat begitu kompleks Rasa horror berkedok mainan anak-anak menjadi pilihan jalan cerita game ini Bukan tidak mungkin kalau game poppy playtime akan mendapatkan nominasi game of the year untuk edisi tahun 2022 Sayangnya sekarang chapter 2 telah usai dan hype dari game ini kembali redup Setelah sekian lamanya menunggu 6 bulan Tetapi itu bukan berarti misteri dan rahasia dari game ini telah selesai Bagaimana tidak? Game ini baru memasuki chapter 2 dan ada kemungkinan poppy playtime memiliki total 4 atau 5 chapter Hanya baru 30% saja yang kita ketahui dari game ini Berbagai plot twist akan muncul ke depannya Oke itu out of the topic Kali ini kita akan bahas tuntas tentang pesan rahasia di deadscreen dan cardboard di chapter 2 Tentu bagi kalian fans poppy playtime akan berpikir ini sangat menarik Karena memang terdapat beberapa pesan rahasia yang bisa kita ungkap satu persatu Dimulai dari deadscreen Salah satu pesan game over di game poppy playtime yang menjadi sorotan adalah pesan ini Bisa kalian lihat kalau pesan ini bertuliskan He is loose This is an emergency lockdown Entah kalian pernah melihat langsung pesan ini di dalam game atau tidak Karena sepertinya pesan ini dikategorikan sebagai pesan kematian langka Pesan tersebut jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan bermunyi dia longgar Ini adalah kuncian darurat Sulit dimengerti Pesan yang satu ini memberi tahu kita sesuatu hal tetapi bersifat ambigu Karena kata-kata yang terlihat disini sama sekali tidak bisa dimengerti Apa yang dimaksud dengan longgar atau apa yang dimaksud dengan kuncian darurat Sekali lagi ini sulit dimengerti Hal menarik dari pesan ini adalah penggunaan kapital pada semua huruf dan kata Seakan-akan pesan ini memang benar-benar penting Lalu di akhir scene muncul layar merah secara perlahan Ini unik Karena sepertinya beberapa dead screen biasa yang scene akhirnya menampilkan layar putih Setidaknya bisa gue asumsikan kalau dead screen dengan akhiran layar merah memiliki pesan tersirat Yang berhubungan langsung dengan storyline poppy playtime Termasuk pesan misterius ini Jika kalian punya informasi lebih atau teori tersendiri terkait dead screen ini Kalian bisa tulis di kolom komentar Ini masih belum berakhir Tidak hanya satu dead screen dengan jenis yang sama seperti di awal Masih ada pesan misterius lain yang menurut gue berhubungan langsung dengan latar belakang pabrik Salah satunya adalah pesan dead screen yang bertuliskan The prototype has saved us Isn't he wonderful? Dead screen ini juga termasuk salah satu pesan tersirat juga Karena memiliki akhiran atau ending scene layar merah Seperti yang kalian ketahui tadi Dead screen ini membicarakan The prototype Si eksperimen 1006 Kita semua setuju kalau The prototype adalah musuh utama dan toko villain Yang harus di kalahkan oleh player satu saat nanti Kemunculan perdananya di chapter 2 membawa terlalu banyak kesan misterius Ditambah dengan second eksperimen 1006 via a step Dan sekarang dead screen ini Jika kalian tidak mengerti Kata-kata ini jika diterjemah ke dalam bahasa Indonesia Akan berbunyi seperti prototipe telah menyelamatkan kita Bukankah dia luar biasa? Yang tahu artinya tentu akan sangat penasaran Apa maksud dari pesan rahasia ini? Disini dikatakan kalau The prototype telah menyelamatkan kita Tapi tidak jelas siapa yang dimaksud kita disini Apakah karyawan pabrik playtime? Rasanya tidak mungkin Ada beberapa teori yang bisa menjelaskan hal ini Salah satu teori mengatakan kalau yang dimaksud kata kita di pesan tadi adalah para subjek boneka hidup Atau lebih tepatnya jiwa dari manusia yang dijadikan eksperimen Dengan hipotesis bahwa The prototype membunuh sebagian besar boneka hidup Dan menyelamatkan jiwa yang terjebak di dalamnya Ya pengertian ini agak sedikit mistis sih Jadi jika diartikan secara ilmiah Kesadaran yang ada pada boneka hidup sudah hilang Karena telah dibunuh oleh The prototype Mereka tidak lagi merasakan penderitaan terjebak di tubuh boneka dari pabrik playtime Dipikir-pikir sepertinya teori ini cukup masuk akal Tetapi sekali lagi Selama teori belum terbukti kebenarannya Maka tidak bisa disebut sebagai fakta Hal ini juga berlaku untuk dead screen tersebut Masih ada setidaknya satu dead screen lagi Yang membuat penasaran para fans pabrik playtime Dan bisa dibilang juga ini yang paling misterius daripada yang lain Karena dead screen ini bukan pesan yang ditulis dengan huruf biasa Contohnya seperti ini Entah jenis kata apa yang digunakan disini Tetapi menurut konten kreator luar negeri bernama The Game Theories Salah satu konten kreator pemecah misteri terbesar di dunia Menkonfirmasi kalau arti dead screen ini bertuliskan They're just hungry Atau dalam bahasa Indonesia yang berarti mereka hanya lapar Lagi-lagi Pesan rahasia yang tidak diketahui maksudnya kembali muncul Ada banyak yang menjelaskan arti kata ini Tetapi yang paling realisis adalah kata ini merujuk pada para boneka hidup Yang bersifat agresif Seperti Hagiwagi, Mini Haggis, Mami Long Legs, Biji Bug Apealer, Banzo Bunny, dan The Prototype Semua boneka hidup ini memiliki sifat yang agresif dengan mencoba membunuh player ataupun manusia lain dulunya Hal yang paling gila yang bisa gue pikirkan adalah para boneka hidup memangsa manusia untuk dimakan Terdengar tidak logis karena kurangnya bukti Tetapi jika kalian ingat Ada satu scene di trailer pertama yang menyebutkan The Prototype tidak butuh makan dan minum Tetapi bukan tidak mungkin kalau boneka hidup lain selain Prototype membutuhkan asuman gizi untuk hidup Bagaimanapun mereka adalah subjek dari manusia Yah mungkin teori ini agak sedikit melenceng dan terkesan liar Tetapi coba kalian pikirkan Apa ada hal lain yang bisa menjelaskan arti dari The Screen ini? Dengan begini setidaknya ada 8 pesan dengan makna rahasia yang ada di chapter 2 Yaitu Kedelapan pesan ini mempunyai pesan dengan tujuannya masing-masing Hanya kita saja yang tinggal mengartikan maksud-maksud dari pesan misterius tersebut Jadi apakah kalian punya pendapat tersendiri mengenai kedelapan pesan rahasia tadi? Jika tadi kita sudah membahas tentang beberapa pesan dengan makna rahasia di chapter kedua Kali ini kita akan membahas beberapa catbot di game ini Kita tahu betul kalau catbot adalah salah satu fitur yang baru hadir di chapter kedua Dengan setiap catbot berbeda-beda suara tergantung gambar boneka hidupnya Dengan adanya ini kita jadi tahu suara asli dari beberapa boneka hidup Terutama hagi-wagi Tetapi yang jadi fokus utama kita bukan itu Ada beberapa catbot dengan suara yang misterius Ataupun suara yang terdistorsi Seperti catbot mommy long legs, cat B, dan candy cat Untuk catbot mommy sendiri terdengar sangat rusak dan terdistorsi Sulit untuk mendengar apa yang mommy katakan di catbot ini Untuk candy cat kejanggalan kembali ditemukan disini Saat player menekan tombol Awalnya candy cat merasa senang dengan alasan mendapatkan permen Tapi lama-kelamaan dia merasa kesakitan setelah diberi banyak permen Jelas ini adalah suatu hal yang misterius Untuk catbot Kate B secara keseluruhan memang tidak ada yang janggal dari catbot ini Tapi ada satu dialog yang mengatakan Cukup mengejutkan ketika Kate B mengatakan kata seperti itu Tetapi memang itulah kenyataan dari pabrik sialan ini Mungkin kita belum membahas secara lengkap mengenai rahasia di dalam catbot Jadi kita akan bahas di next video Itu dia tadi beberapa pesan rahasia dari Deathcreen dan catbot di chapter 2 Mungkin kalian punya teori sendiri setelah melihat video ini Jadi apa pendapat kalian? Oke jadi gimana video kali ini? Dulu sependapatan teori kalian kolom komentar Dan tetap di rumah aja Jika ingin keluar rumah tetap patuhi perusahaan kesehatan dari pemerintah Nama gue Zaki and bye Terima kasih telah menonton!